Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM Kali ini saya ingin menunboxing sebuah keyboard dari Vortex series lagi Yang belum lama ini diluncurkan ya, mungkin baru sekitar sebulan Dan apakah itu keyboardnya? Langsung aja kita unboxing Wah, untuk packingnya lumayan bagus juga ya Bambu wap semua Oke, terbaik ternyata Wah, nggak bisa Ada LAN-nya Oke Dan Ini adalah Vortex series VX7 Pro mechanical keyboard Dari beratnya sendiri Cukup berat Untuk kerdusnya ini Kenapa jadi kayak kerdus Indomie begini ya Kayaknya dulu yang VX7 biasa Kerdusnya itu lebih bagus, warnanya hitam Oke, kita ke bagian belakangnya dulu Logo Vortex series yang gede sekali Disini tertulis 87 key wired backlit mechanical gaming keyboard Disini terdapat spesifikasinya Model 6 VX7 Pro dimensinya 290 mm x 100 mm x 39 mm Untuk weightnya berat 450 gram Wirelessnya 150 cm Operasi sistem ya bisa di semua komputer Dan yang menarik ini interfacenya USB 2 Type-C Nah Maksudnya ini apa Kita lihat aja langsung Disini, oh disini ada lagi keterangannya Ini yang saya pilih itu blue switch ya Dengan casing yang berwarna putih Disini tertulis VX7 lagi Disini tulisan Nah, dan disini Wireless RGB Bepleet Gaming Keyboard Untuk boxnya Tidak seseru yang dulu ya Tidak ada tulisan program-programnya Nah Oke Selanjutnya kita buka Nah Maksud saya ini adalah Ini Berbeda dengan VX7 yang versi sebelumnya Yang versi sekarang situ Sudah detachable Artinya Kabelnya bisa dilepas-lepas ya Oke Kita sing-sang dulu Kita ke keyboardnya Oke Wow Oke Disini tertulis tulisan Vortex serisnya Untuk fontnya juga Tidak seperti yang versi sebelumnya Kita ke bagian belakang dulu Disini tertulis Vortex seris 87 key Di bagian bawahnya sini Terdapat Untuk manajemen kabel ya Kiri, kanan, dan tengah Ini untuk Peningginya Oke Sangat mirip dengan Vortex seris VX7 yang versi sebelumnya Cuman Saya melihatnya sekarang lebih langsing daripada versi sebelumnya Nah Dan disini Kabel Type-C nya Oke Sekarang kita singkirin dulu Oke Disini nota Disini ada manual guide-nya Oh Kalau sekarang Jadi kertas gini ya Kalau yang versi sebelumnya itu Ada di belakang keyboard Kalau enggak salah itu Disini media fungsinya Keterangan-keterangan LED Dan Untuk light recording dan makronya Disini ada semua Oke Oke Disini kita dapat keycap spooler nya Yang modelnya bagus seperti ini ya Oh ini Lumayan sekali Dan Dapat switch spooler nya juga Oke Tidak ada apa-apa lagi Oke Kita buka dulu sedikit ya Ini Ini Kalau pakai ini itu enak Tidak Seperti yang versi kecil itu Oke Kita tinggal lepas seperti ini Nah Biar terlepas Oke ya Untuk switch nya itu berwarna biru Dan keyboard ini Seharga Rp 550.000 Dan yang paling penting itu Ini Satu fitur mutlak Dari keyboard ini Yaitu Nah Dia ini sudah hotswap Dan Yang paling penting Hotswap nya itu 5 pin ya Disini Kelihatan Bawah lubang nya itu ada 5 Jadi Untuk mengganti switch Model apa saja itu Masuk Gitu Itulah kelebihan dibanding keyboard-keyboard Lain di harganya ya Yang rata-rata Memang masih Hotswap Cuman hanya Automode doang Kalau ini sudah Bisa ke universal switch Termasuk Jadi MX dan Yang mahal seperti Dorock dan lain-lain Untuk switch nya Sendiri ini Bawaannya itu Otemu ya Ya Kalau bisa kalian Kalau ada uang lagi Lebih baik Ganti saja Switch nya Oke Dan Langsung aja Kita ke bagian Sound test Dan Melihat Lampu RGB nya Let's go Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati